Agak mengecewakan, sementara itu satu-satunya wakil Indonesia yang diharapkan bisa meraih kelar juara adalah Isan Maulana Mustafa terpaksa harus kandas di tangan Lee Chong Wei. Isan Maulana Mustafa yang saat ini menempatkan peringkat 29 dunia menyerah dari peringkat 2 dunia Lee Chong Wei. Isan kalah 21-9, 21-18. Dengan hasil ini sebagai tuan rumah Indonesia tanpa wakil di final Indonesia Open tahun ini. Sejak awal game, Isan langsung tertinggal 2-6. Di game kedua, Isan juga tertinggal 1-4. Namun Isan sempat mampu menyambahkan skor. Namun, lagi-lagi ini pengalaman yang lebih membuat Lee Chong Wei terus melaju tanpa henti.